Pemirsa hingga saat ini Kabupaten Tanjabung Barat terkhusus di dalam kota Kuala Tungkal masih tergolong rawan kejahatan curanmor, judi online dan narkoba. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kapolres Tanjabung Barat AKBP Agung Basuki. Sejak beberapa bulan terakhir di Kabupaten Tanjabung Barat rawan akan kejahatan, terkhusus curanmor dan kejahatan lainnya seperti judi online dan narkoba. Tiga kasus ini menjadi atensi bagi Polres Tanjabung Barat. Kapolres Tanjabung Barat AKBP Agung Basuki membenarkan, jika sejak tahun 2024 ini terjadi beberapa kejahatan atau kejadian yang menonjol, terkhusus kasus curanmor, judi online dan narkoba. Meski demikian upaya langkah di Polres yang ia pimpin, tentunya tetap gencar membasmi kejahatan yang dianggap meresahkan masyarakat, karena kejahatan dapat dicegah sedini mungkin, terkhusus di dalam kota Kuala Tungkal yang merupakan pusat kota. Tak hayal beberapa kasus telah berhasil ditangani Polres Tanjabung Barat, seperti ungkap kasus curanmor, ungkap kasus judi online, ungkap kasus peredaran narkoba. Di Tanjabung Barat ini sendiri untuk narkoba kasusnya cukup banyak, kemarin terakhir rilis kita mengungkap 1,5 kg banja, dan berakhir hari kemarin kita mengungkap 1 kg sabu-sabu. Dari juga keterangan dari para pelaku, selama ini mereka melakukan kuncian dan hasilnya digunakan untuk memberi narkoba. Dari masyarakat di Kabupaten Tungkal Barat agar waspada, karena yang tak merupakan jalur lintas dan juga jalur tujuan peredaran gelap. Para sindikat narkoba untuk berhati-hati dan juga melaporkan kepada pihak berwajah, melihat, mendengar, atau mengetahui 5 tempat sindikat atensi dari Bapak Presiden. Dan juga kemarin Bapak Kapoda juga sudah memberikan penekanan kepada kami, seluruh Polres, untuk semuanya menindak secara tegas. Secara tegas kepada para pelaku jadi online maupun jadi konvensional. Jadi dari kita sendiri, dari bulan, apa namanya, minggu terakhir ini kita sudah mengamankan berhati-hati kemarin bagaimana menjelaskan menjadi agensi penjelaskan. Terkait sejumlah kasus yang menonjol tersebut, Kapolres AKBP Agong mengimpau kepada masyarakat untuk tetap waspada. Jadilah polisi bagi diri sendiri, sebab kejahatan bukan diawali dari niat, namun karena ada kesempatan.